Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo mengeluarkan dua rekomendasi terkait dengan permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi di Puskesmas Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Intengo menyatakan bahwa terkait rapat dengan pendapat Komisi 4 bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara atas persoalan yang terjadi di Puskesmas Anggrek juga turut dihadir langsung Kepala Puskesmas dan Tenaga Kesehatan berlangsung di ruang rapat Doluhupah Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Adnan, ada dua rekomendasi yang dikeluarkan Komisi 4 terkait permasalahan tersebut. Pertama, pihaknya merekomendasikan persoalan ini harus segera dituntaskan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang telah terjadi kesalahpahaman dan sempat viral di media sosial. Dimana jelas Adnan, rekomendasi pertama bagaimana kedua belah pihak bisa saling memaafkan. Yang kedua, karena ini ada dampak-dampak efeknya, Komisi 4 juga meminta untuk bisa dihentikan, yaitu dengan bisa mengambil jalan kekeluargaan supaya persoalan tidak melebar kemana-mana. Terkait dengan rapat-dengar pendapat hari ini, Komisi 4 bersama mitra, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara atas persoalan yang terjadi di Puskesmas Anggrek, tadi hadir dari seluruh kapus dan tenaga kesehatan di sana. Alhamdulillah menghasilkan dua rekomendasi, yang pertama kami merekomendasikan bahwa persoalan ini harus tuntas dengan menghadirkan kedua belah pihak, baik itu si orang tua ataupun wali wakil dari pihak keluarga yang sempat dibawa oleh si masyarakat Ibu Desi, di mana sudah terjadi kesalahpahaman, jadi serang-menyerang di media sosial, makanya tadi rekomendasi pertama untuk bisa saling memaafkan. Yang kedua, tentunya karena ini ada dampak-dampak efeknya juga kami meminta untuk bisa dihentikan, bisa diambil jalan kekeluargaan supaya persoalan tidak bisa melebar kemana-mana. Jadi pada prinsipnya dengan kejadian ini, kami juga menyampaikan ada hikmah buat institusi kesehatan, bi khusus di Puskesmas Anggrek, mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi kejadian seperti, serupa. Jadi kita dorong untuk tingkatkan layanan, kemudian komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga pasien. Dan begitu juga kami menghimbau kepada masyarakat juga ketika datang pada fasilitas kesehatan juga menyikuti SOP yang sudah dibuat di fasilitas kesehatan atau PASKES. Demikian. Pak rencananya kan akan ada konferensi pers, Pemisi 4 akan mendampingi? Tadi kesimpulannya kita rekomendasikan saja, insya Allah ini persoalan bisa diselesaikan di Dinas Kesehatan Gorontara Utara dan meminta nanti Dinas Kesehatan Provinsi untuk memantau ataupun monitoring kegiatan tersebut. Lebih jauh politikus PKS ini menyampaikan bahwa pada prinsipnya dengan kejadian ini ada hikmah buat institusi kesehatan, lebih khusus Puskesmas Anggrek. Ia pun berharap ke depannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dirinya juga mendorong untuk bisa meningkatkan layanan, komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien. Tim Liputan melaporkan.